Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Inilah situasi pagi ini di jalur Jakarta Cikampek. Dan saya sendiri ini berada di kilometer 58, yaitu di 50 meter tempat kejadian mengerikan di arus balik 2024 ya. Di arus mudik 2024 ini yang waktu kemarin ada insiden. Dan ini untuk arus baliknya itu di sebelah kanan yang ke arah Jakarta. Pagi ini ramai, lancar. Bisa dilihat masih banyak kendaraan yang membawa barang-barang di atas. Barang pribadi. Dan ini untuk yang ke arah Jakarta Cikampek. Sangat lancar sekali di pagi ini juga. Situasinya hampir sama ya, ramai, ramai, lancar. Ini sudah dua hari terakhir. Rusuk besar mulai bisa melintas kembali di Jawa Jakarta Sikampek. Setelah kemarin ada narangan pengoperasian dari tanggal 5 sampai tanggal 16. Sekarang sudah bisa beraktif kita semua rumah kemarin. Dan untuk anak sekolah juga ada yang sudah masuk. Ada juga yang nanti ya di tanggal 22 besok dan juga di minggu depan. Sesuai dari tunjuran pemerintah. Ini sangat lengang yang ke arah Cikampek. Ke arah Jakarta pun masih sangat ramai lancar itu di sebelah kanan. Ini merupakan sisa-sisa dari arus balik lebaran 2024. Bisa dilihat dari jauh ada sulit lima. Kemudian ada dua santika. Di belakangnya itu ada gunung mulia. Memang masih sangat ramai untuk yang ke arah Jakarta itu di sebelah kanan ya di pagi ini. Sama seperti kemarin juga ramai yang ke arah Jakarta. Bis bisang ketan pagi juga sudah mulai beroperasi. Dan sudah dua hari ini tidak berlakukan rekayasa lalu nintas. Baik itu kontrapo maupun peralihan jalur. Karena memang masih bisa diatasi. Masih sangat lancar. Walaupun kalau misalkan diberlakukan rekayasa itu bersifatnya situasional. Jadi tidak harus menurut jadwal yang sudah ditentukan sebelum arus mudik maupun arus balik. Jadi bisa diterapkan pada saat-saat situasional di lapangan. Masih sangat lancar. Masih bisa diatasi. Masih sangat ramai untuk ke arah barat teman-teman. Dan ada Murni Jaya. Kelacanya sangat tersepali di kesempatan pagi ini. Masih banyak yang melakukan arus balik. Kembali bisa dilihat dari barang-barang yang ada di atas kendaraan. Baik itu travel maupun mobil pribadi masih banyak. Dan ini mungkin disangkatan sore yang dari Jawa Tengah. Ada Murni Jaya. Konvoi barang berdua. Ini di bawah ada polisi. Lalu dintas sudah siap siaga. Untuk mengawal lajur. Karena memang ini baru dua hari. Melakukan operasi lagi untuk truk-truk besar melintas di jalur Tel, Jakarta, Cikantok maupun di jalur Telanya. Ada Prima melintas ke timur. Masih sangat ramai arah timur. Eh, arah timur. Arah barat itu bisa dibuat. Dan kemarin saya sempat melihat ke situasi di terminal Singaparnan Tasik Malaya. Ataupun di terminal lebih panjang Bandung sudah mulai lengang ya dari penumpang yang melakukan arus balik. Kecuali di terminal Singaparnan Tasik Malaya sangat ramai. Sangat ramai sekali. Untuk di sebelah kanan itu untuk arah Jakarta sampai pagi ini masih ramai lancar. Ramai lancar. Dan di jalur Pantura-Karawang kemarin sempat menacet sebaik berapa hari. Apalagi di pagi hari sama hari itu terjadi di macetan. Baik teman-teman kita nanti akan update kembali. Sekali lagi untuk arus selalu dibuatnya sangat ramai lancar untuk ke arah Jakarta di arus balik ke tahun ini. Dan di yang ke arah Jakarta sangat lancar. Bahkan menang. Nanti kita akan update kembali ya. Kita selalu menyatakan kepada para pengguna jalan tol tetap-tetap yang siap-siap tetap-tepat. Karena jaga keselamatan masing-masing. Dan ini selalu keluarga menunggu di rumah. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Yang mau mencari nafkah. Baik itu yang ke arah barat maupun yang ke arah timur. Semoga berkah semuanya. Dan diberikan keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.